Halo guys, balik lagi bersama Bang Jupo disini dan kali ini Bang Jupo mau ngelanjutin lagi main Car Crusher K2 Oke deh, langsung aja kita mulai main game-nya ya Mantap! Kali ini Bang Jupo mau coba hancur-hancurin mobil-mobil yang besar disini kita lihat mobil yang besar yang pertama yang mana? yang ini nih, kayaknya yang ini nih 11 juta ya kita langsung spawn aja Waduh, Bang Jupo lupa lagi buat ganti materialnya ya yaudah deh, gak apa-apa ya kita coba keluar sini ini mobilnya mobil truk ya biasanya ini nganter BBM ini bensin atau solar dan kita mau coba disini ini kita bakal hancurin pake flamethrower dulu ya guys kita sembur aja langsung wow, mantap guys, meledak ternyata guys oh iya, ternyata dia bawa BBM guys jadi kita semburin api jadi meledak gawat banget Bang Jupo ampe kaget guys ternyata dia bawa BBM guys jadi ini berbahaya banget ya ini kita udah habisin oke, sekarang kita mau coba mobil besar yang kedua mobil yang besar yang kedua ini apa nih? kita coba lihat ya disini kita langsung lihat disini aja oh ini nih nih ini biasanya mobilnya itu buat bawa semen ya semen buat ngecor rumah itu guys warnanya kuning ini nah ini dia wow, ini gede banget guys mobilnya kita coba ganti dulu ke material sultan terus kita spawn coba kali ini kita ngerusakin mobilnya di dalam bangunan aja ya kira-kira ada gak yang bisa kita pake buat ngancurin mobil gede ini guys disini kayaknya roh ketiga kita belum bisa pake disini butuhnya partsnya banyak banget guys di roh pertama ini kita coba lihat ya pake laser mungkin ya laser atau oh ini aja, ini aja ada pillar crusher nih kita coba masukin ya ini kayaknya gak muat deh guys soang king gedenya ini mobilnya ya kita coba masukin deh eh minggir, minggir waduh ini ada anak-anak ya waduh ini bahaya banget ini anak-anak ikut-ikut kesini nih nah sekarang kita udah masukin mobilnya kita mau coba ini hancurin mobilnya pake pillar crusher ya kita enable terus kita ini apa ini ini enable pillar oke kita hidupin dulu jadi dia hidup terus ini kita setnya yang slow aja terus kita majuin ya mobilnya hop nah mobilnya maju kita liat nih guys kita liat ya waw bawahnya, bawahnya waduh waw mantep ditonjok ya waduh ini bener-bener keren ya pake pillar crusher ya udah ditonjok sampe hancur sekarang tinggal dibakar di sebelah sana guys wuh ini bener-bener maksimal hancurnya guys wuh bener-bener berkeping-keping guys mantap ini mobil gede ternyata kita bisa hancurin juga pake pillar crusher guys tuh kita dapet uangnya jadi banyak banget ini ya dan partsnya juga dapet banyak ya karena emang mobilnya besar jadi kita dapet partnya banyak guys sekarang kita mau coba lagi mobil yang besar selanjutnya kita liat disini apa yang kita bisa pake wuh ini dia guys warnanya hijau ini ya kita coba liat ini kita customize dulu jadi mobil sultan terus kita spawn ini mobilnya kayaknya gede banget ini guys wuh ini kayaknya mobil paling besar yang pernah bang cupu liat ya ini bang cupu keliatannya kecil banget ini ini sebenernya bukan mobil sih ya ini kayak traktor ya ini kita mau coba pake yang mana guys kita coba liat-liat dulu ya ayo maju waduh ini ternyata berat banget ngendalinya guys oke ini kita ke row keempat ini row keempat kayaknya bisa nih oke kita coba ke row keempat ya kita cari ini cannon shot gak seru terus blender blender ini yang diputer-puter itu ya kayak buat giling bumbu emak itu terus disini ada washing machine ini washing machine ini kita puter ya gimana jadinya kalau kita puter ini mobil ini kira-kira bakal muat gak guys kita coba liat ya ini bang cupu mau masukin ke dalam sini kayaknya sih gak muat guys ini agak susah ini kita masukin ya guys oke pelan-pelan hop waw ternyata emang susah banget guys saking besar ya mobil ini guys waw 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 tapi kita berhasil masukin guys oke kita udah masukin sekarang kita mau turun terus kita mau hidupin ini ya alatnya ya waduh ini ada bocah mau ikut-ikut lagi disini oh wah dia ikut campur nih nanti dulu woy 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 waduh ini ngerusuhin ini ya ngerusuhin banget nih bocah ini apa ini ini kita hidupin dulu oh kita enable dulu terus kita speednya slow aja terus disini apa ini ini washernya kita fast ya washernya kita hidupin dulu terus disini apa ini open terus kita majuin mobil lah coy kita liat ini ya kita liat nih mobil raksasanya mana nih woy itu dia itu dia itu dia waw oke 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 kita liat guys waw saking besarnya sampai gak bisa diputer guys dia cuma diem disitu guys waw mantap guys ini mobil raksasanya keren banget guys tapi gak maksimal ya guys hancurnya guys kayaknya kita turunin speednya kita turunin speednya waduh ini gak maksimal guys hancurnya masih banyak gitu ya parts yang belum hancur waduh sekarang kita jadi supir bus sekolah ini kita coba keluar ini kayaknya kita pake flamethrower lagi ya op 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 sini aja sini aja waduh ini ngeramnya jauh banget ya kita coba lagi nih ya pake flamethrower kita hancurin coy waw mantap guys mobil sebesar ini kita bisa hancurin dan kita unlock lagi mobil berikutnya oke ini kita hancurin aja waw sebentar aja ya bener-bener gila ini ya hancur gini leleh besi-besinya yang bagian atas kita hancurin juga mantap waw keren waw bener-bener habis guys bener-bener hancur ya bener-bener parah ini hancurnya selanjutnya kita bisa hancurin mobil apa nih guys kita lihat disini ya ee oh ini nih ini nih ini mobil apa ini ee lambangnya itu singa ya lambang singa tapi gak tau ini mereknya apa ini avanta ts 3500 waduh ini di indonesia gak ada kayaknya ya yaudah kalau gitu kita ganti dulu materialnya wah ternyata kita harus beli dulu ya kita unlock dulu kita unlock aja 95 robux langsung aja gak pake lama terus kita mau customize dulu materialnya kita ganti jadi yang 1,5 kali value ya terus bang cum sekarang spawn kita lihat ini mobilnya ya waw ini bener-bener besar mobilnya guys ini bawa kontenernya di belakang ya kita mau coba pake yang mana ini ya kayaknya susah nih kita masukinnya ya kita coba cannon shot kita hancurin pake cannon coba ya kita masuk kesini nih hop oke kita kesini nih kita masukin nih kira-kira muat gak ini guys kita lihat ya hop 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 oke udah masuk semua kah kayaknya udah masuk semua ya oh pas banget ternyata guys jadi masuk ya ini sekarang kita mau hancurin pake cannon ini kita kesini oh ternyata di atas guys kita naik ke atas ya kita naik ke atas oke terus disini kita enable dulu kita enable terus kita ini ada fire cannon kita hidupin fire cannon ya kita hidupin terus kita hidupin conveyornya ya kita hidupin conveyornya supaya mobilnya masuk nanti kita tinggal tekan wuuuuh mobilnya dibuang kayak gitu aja guys kok macet guys wuuuuh mana mobilnya wuuuuh ternyata itu didorong guys kayak pake pendorong besar gitu ya guys ini kayak yang tadi yang hancurin pake lengan-lengan gitu ya kali ini bang cupu mau coba hancurin mobil yang besar tadi tapi pake roket launcher coy tapi kita harus beli dulu ya roket launchernya disini roket launcher itu ini nih nih harganya 750 robok langsung aja kita bali anak sultan mah gampang aja kita langsung gesek nah sekarang bang cupu punya roket launcher coy kita lihat bentuknya wuuuuh wuuuuh keren banget ini ya kita udah siap ini sekarang kita tinggal spawn aja mobilnya kita mau coba hancurin mobil yang besar-besar ya ini kita spawn lagi harus kita kayaknya harus bawa keluar ini ya kita jangan hancurin disini karena berbahaya ya roket launcher itu adalah barang berbahaya jadi jangan deket-deket sama warga ini kita mau coba di tengah-tengah sini coy kita lihat ya di belakang gak ada orang kanan-kiri kita lihat dulu oke kita berhenti disini guys hop oke guys sekarang bang cupu mau coba ini hancurin tapi sebelum hancurin kayaknya kita selfie-selfie dulu guys karena keren ini buat thumbnail ya guys oke kita harus hancurinnya dari jauh-jauh ya jangan deket-deket karena ini kayaknya bakal meledak ini kita coba ya guys 1 2 3 langsung hilang guys mobil sebesar itu langsung hilang tapi disini masih ada sisanya guys wuuuuh ternyata kita butuh 2 kali baru bener-bener hilang guys tadi ya begitu kita tembak langsung hancur setengah guys mantep banget guys kita coba lagi guys kita coba mobil yang besar ya ini kayaknya masih kalah besar sama mobil yang traktor tadi nah ini dia guys ini nih ini kita coba mobil yang ini ya kita hancurin pake rocket launcher coy ini penasaran ini kita bisa 1 kali tembak atau enggak nih waduh ini harus maju ke depan dulu nih eh maju ke depan baru belok nih nah baru jalan ya ini bang cupu deg-degan ini kira-kira kita bisa tembak 1 kali gak ya oke kita berhenti disini terus kita siapin ini rocket launcher kita atau kita coba dari jauh guys ini kita coba dari jauh ya nah dari sini guys kita tembak dari sini ya guys oke siap-siap guys kita tembak guys 1,2,3 wuuuuh mantap guys tapi ternyata masih ada sisanya juga ya guys karena ini mobilnya bener-bener besar soalnya ya kalau gitu kita hajar lagi sekali nih supaya bagian bakang hancur juga ya wuuuuh wuuuuh bener-bener mantap guys ini pake rocket launcher guys sekali lagi guys wuuuuh 3 kali baru bener-bener hancur guys jadi kita harus tembak 3 kali supaya ini mobil besarnya ini bener-bener hancur berkeping-keping guys ini masih ada sisa juga kayaknya guys berarti kita harus pake 4 kali guys nah baru hancur guys bener-bener luar biasa kita pake rocket launcher ini ya guys oke deh guys mungkin sampai disini aja video kali ini ya Bang Cupu cobain rocket launcher buat hancurin mobil-mobil besar di Car Crusher 2 ini guys kalau kalian suka dengan game ini boleh kasih like yang banyak di video ini ya jadi kedepannya kita bisa lanjutin lagi main game ini guys thank you banget udah nonton video ini sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati